Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali hari ini acara di Perlebuan kita lihat nih aktifitas di Perlebuan, Jamurut Utara ini proses sandar kapal DLU ini ada kapal DLU ya ini black championnya baru bongkar. Dari kapal Moro ini ini..baru bongkar ini temen temen baru sandal dia dua retrek dia eh bilis kapal roro keman keman kita dari Japan di proses olah berasandar selamat menikmati ini mau sandar ini jadi dia sandar mengawal arah angin kebetulan anginnya lumayan kencang wah ini lalu lamprek yang bongkar tadi ini teman-teman proses sandar kapal kapal roro 4 mobil penumpang sama mobil nah itu benderanya kan arahnya kan dari depan teman-teman jadi melawan angin ya kebetulan padahal ini kalau kita lihat arusnya ini arusnya menuju masuk tapi karena dominan angin lebih kuat makanya kapal ini sandar tanan ini proses sandarnya ini konek trak-trak yang baru konek trak-trak dari tadi selamat menikmati selamat menikmati nah ini di belakang di buritan persiapan lempar tali bagi di ayun di buritan oke mau dipirim tali terusnya untuk yang buritan ya belakang teman-teman jadi pelan-pelan dia mendekat dan termata ini cantik nih teman-teman disandar kanan dia melawan arah angin padahal arusnya itu masuk arusnya sandar kiri tapi karena angin lebih dominan lebih kuat makanya disandarkan kanan menghadap angin jadi angin dan arus itu menentukan proses sandar teman-teman jadi biasanya lawan arus atau lawan angin kalau antara arus dan angin kita lihat dominan yang mana nah itu lempar tali dia mundur ya mundur depannya mau dipakai tempat kapal sandar lagi nanti dia mundur diatur space-nya jaraknya nah udah pilih ini kali terus ke depannya oke teman-teman begini tadi proses kapal sandar km gerana 7 di pelabuhan gambrut utara tanjung garas serabaya terima kasih mudah-mudahan video ini menghibur bagi teman-teman yang melihatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah-mudahan video ini